Intro Siapa tak mengenal pasangan Raffi Ahmad dan Nagita? Mereka selalu membagikan keromantisan rumah tangga pasangan ini di sosial media. Belum lagi tingkah-tingkah lucu dari kedua anak tampannya, Rafatar Ahmad dan Rayanza Ahmad. Lalu, seperti apa kehidupan rumah tangga Raffi Ahmad dan Nagita Slavina? Setelah hadirnya bayi perempuan cantik dalam rumah tangga mereka, kabarnya Raffi Ahmad dan Nagita sudah menyiapkan sebuah nama lengkap kepada sang buah hati mereka. Good people inilah sensasi terkini. Kita tahu bahwa beberapa artis tanah air mengadopsi anak, seperti Fena Melinda yang mengadopsi anak bernama Fania Attabina. Fena memutuskan untuk mengadopsi bayi cantik tersebut ketika dirinya menemukan sang anak di sebuah toilet masjid pada tahun 2016 silam. Iya, Fania umurnya berapa sekarang? Lihat kamera dong. Fania, eh Q&A, umurnya berapa? Empat. Empat, bahasa Inggrisnya apa? Kiki Syah Putri, komika yang pernah bekerja sebagai guru honorer ini mengadopsi anak perempuan bernama Aisyah. Jika Fena Melinda mengadopsi anaknya ketika masih bayi, Kiki mengadopsi Aisyah ketika usianya sudah 3 tahun. Hai guys, kita hari ini mau ke Bandung. Kita mau ke Bandung, kita mau jalan-jalan. Kita juga mau kondang, man. Kita mau kulineran juga. Kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim Allahumma baliklana firma azad kanawagdina azabana amin. Ayo. Baga sabar guys. Enak ya? Enak ya itu? Usi Sulistiawati, jika Fena Melinda dan Kiki Syah Putri mengadopsi anak perempuan ketika sudah menikah, berbeda dengan Usi Sulistiawati. Ia mengadopsi anak perempuan bernama Amelia ketika dirinya masih lajang. Tak terasa, sang anak pun sudah menjadi remaja. Keakrapan mereka pun terlihat ketika Usi membuatkan sang putri akun Instagram buat Amel. Geng, sudah ya Amel resmi punya Instagram. Yaaay, thank you. Pokoknya Amel sudah punya Instagram ya guys. Amel sudah punya Instagram. Amel sudah punya Instagram. Setelah pulang dari menjalankan ibadah haji, Raffi dan Nagita kembali bertemu dengan keluarga tercintanya. Canda tawa rumah yang berlokasi di Andara pun semakin hangat, penuh keharmonisan yang tiada tara. Begitu rindunya sang anak-anak setelah ditinggal lama, akhirnya ibu dari Rafatar Ahmad, Rayan Zahmat, dan anak angkat perempuannya Lily melepas rindu. Ke mana anak gue? Ke dalam. Anak di samping. Mana? Di dalam mbak. Assalamualaikum. Terima kasih. Lalu aja Udah, udah, udah Aji, mamanya dong Aji, mamanya dong Lihat ada si botak Si botak, mana si botak Memang sebelumnya Nagita dan Raffi Ahmad Menutup wajah dari anak yang mereka adopsi Dikarenakan suatu hal dan lainnya Hari berganti hari Dan semakin akrabnya Lili dengan Rafatar dan Rayanza Raffi Nagita mempublikasikan Wajah anak cantik tersebut pada tanggal 2 Juni kemarin Di akun Instagram Raffi Nagita Wajah lucunan Ibut Lili Ditampilkan ke publik dengan sang kakaknya Yang berada di samping kiri kanan Bahkan sebelum momen itu terjadi Nampak kedekatan yang terjadi Antara Rafatar dan Rayanza Ahmad Bersama sang adik angkatnya itu Jika wajah sang anak angkat Sudah dipublikasikan kehalayak Oleh Raffi dan Nagita Lantas, siapakah nama lengkap Yang akan diberikan ke putri cantik mereka Dimana warganet juga sudah tidak sabar Menunggu nama dari adik Rafatar dan Rayanza Ahmad itu Akankah sang adik Mengikuti jejak nama sang kakak Memiliki nama dengan awalan huruf R Apakah akan ada acara selamatan Pemberian nama yang sudah disiapkan Rafi Nagita ke putri mereka di waktu dekat Bila